Intro Yen, lo ngapain mulung sampah? Lo udah gila kali ya? Udah gila lo ya? Dulu saya itu sampai dikatain gila, karena saya suka mengutin sampah. Sakit hati saya. Tapi saya lebih sakit hati lagi jika ngeliat orang buang sampah sembarangan. Sampah tidak selalu identik dengan sesuatu yang tidak berharga. Bagi Anda mungkin itu tidak berharga. Tapi bagi saya, sampah adalah sangat berarti. Nama saya Yeni Mulyani Hidayat, saya Direktur Bank Sampah My Darling, singkatan dari Masyarakat Sadar Lingkuman. Yang pertama memang saya gelisah sekali ngeliat sampah berantakan di jalan. Dan yang kedua adalah saking kepengen punya uang. Pada akhirnya saya membentuk bank sampah bersama teman-teman di Kelurahan Buntur di sini. Kebiasaan saya memungut di jalanan itu, karena ada pesenan, jadi saya spontan waktu itu ambil karung saya pergi ke pasar dekat rumah, pasar rumput. Jadi setiap toko saya datangin, mas mbak itu ada botol kosong, boleh nggak buat saya? Buat apa sih mbak? Saya bilang ada aja. Bank sampah itu sama seperti bank pada umumnya. Hanya yang membedakan adalah bukan nabung uang, tapi nabung sampah. Jadi setiap semua jenis sampah kering boleh ditabung di bank sampah. Mekanisme bank sampah itu, masyarakat datang ke bank sampah, membawa sampah. Tentunya sampah itu diharapkan sudah dipilah. Nanti pihak pengurus bank sampah itu akan menimbang sesuai jenisnya. Lalu mencatat, nanti dapat buku tabungan. Nah uangnya mau kapan, terserah nasabah mau diambil kapan. Mau langsung juga boleh. Mau ah nanti sebulan kemudian boleh. Atau nanti setahun kemudian baru diambil boleh. Nasabah saya itu dari berbagai kalangan. Ada istri-istri yang bantai DPR, ada komunitas orang-orang India di Jabodetabek, masyarakat sekitar. Bahkan dari luar daerah. Kirim lewat paket. Saya jadikan dulu sampah itu sebagai gaya hidup. Jadi kalau ada moto, buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu buat saya tidak cukup. Kalau tidak, kita jadikan gaya hidup dulu. Maka dari itu, kemanapun, dimanapun, acara apapun, kapanpun, pasti selalu ada daur ulang di tubuh saya. Saya ingin ditanya, mbak, antingnya lucu, itu terbuat dari apa sih? Kalau orang sudah nanya seperti itu, saya dengan antusias saya akan menjawab, ini terbuat dari koran loh. Ah masa sih? Nah pada akhirnya, dia bilang, wah padahal di rumah banyak lomba datang mereka ke sini. Jadilah nasabah. Kebetulan di Bank Sampah Maidaling itu, 80% itu di daur ulang. Dijadikan kreasi-kreasi kerajinan. Hanya 20% yang masuk ke lapak. Program Bank Sampah Maidaling memang untuk saat ini melibatkan masyarakat, gitu, lewat pemberdayaan. Jadi saya sering ke daerah-daerah untuk memberikan pelatihan-pelatihan, gitu. Termasuk di markas sendiri, banyak orang yang datang ke sini. Dan itu free kalau datang ke sini. Siapapun yang ingin belajar, belajar apapun, silahkan datang ke markas kami. Kreasi-kreasinya misalkan koran. Koran itu bisa dijadikan berpuluh-puluh model. Dari unsur kaleng, kita bisa jadikan pas bunga, asbak, macam-macam. Terus plastik, bisa jadi bunga-bunga, bros, lampion. Kreasi-kreasi yang kami buat di Bank Sampah Maidaling itu memang dari sampah. Tapi kami ingin memastikan bahwa kreasi dari sampah itu bukan lagi dalam bentuk sampah. Tapi ada nilai seni dan nilai jual dan tentunya punya kualitas yang sangat tinggi. Mama itu motivator buat banyak orang. Terutama buat saya sendiri. Saya kagum banget sama mama saya. Karena pertama, kalau misalkan mau pelatihan ke masyarakat, pasti mama nggak mau pasang tarif, istilahnya gitu. Nah itu yang saya salut, kenapa? Karena mama tergolong sudah sangat terkenal di kalangan daur ulang. Saya sampai saat ini, kemanapun, dimanapun, acara apapun, apalagi yang namanya di jalanan, ketemu botol itu udah refleks. Saya ambil, saya masuk kintas. Di saat saya ngambil botol itu, banyak orang melihat dengan tanda tanya. Barangkali cantik-cantik pemulung ngapain. Sukses sejati itu adalah bila mana semakin banyak orang mau mendaur ulang sampahnya, mulai dari sumbernya, ya ini dari rumah, maka Jakarta ini mungkin bisa bersih. Syukur-syukur Indonesia bisa menuju negara yang zero waste. Kalau dulu saya dikatain gila pemulung, saya malu, marah. Tapi sekarang saya bangga jadi pemulung. Terima kasih.